Intro Halo, salam sejahtera bagi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita mau mendengarkan renungan harian pagi hari ini Pada Selasa 18 Juni 2024 Yang tertulis dalam Yosua 22 ayatnya yang ke-29 Demikian kirman Tuhan Jauhkanlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mesbah untuk korban bakaran Korban sajian atau korban sembelihan Mesbah yang bukan mesbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah suci Demikian kirman Tuhan Saudara-saudari yang terkasih Ada dua setengah suku Israel yang tidak tinggal di daerah Kenaan Yaitu Bani Ruben, Bani Gad, dan juga Bani Manasya Mengapa mereka bisa terpisah dari suku-suku yang lain Itu terjadi karena di saat perjalanan ke Tanah Kenaan Ketiga suku ini melihat suatu tempat Yang mereka putuskan yang mereka lihat sudah layak Untuk mereka tinggali Yaitu tempatnya yang ada di sebelah Sungai Yordan Apa yang menjadi permasalahan dari teks ini Yaitu pada saat itu ketiga suku Yaitu suku Gad, dan juga Ruben, dan juga Manasya Ingin membangun mesbah di daerah mereka Yaitu di dekat Sumai Yordan Kemudian suku-suku yang ada di Tanah Kenaan Mengetahui hal itu Dan mereka marah dan ingin memerangi ketiga suku itu Apa yang membuat mereka menjadi marah Yaitu karena mereka tidak ingin ada beberapa suku Israel yang berpaling dari Allah Sebab pemikiran mereka Jikalau ada suku Israel yang berpaling dari Allah Akan juga berdampak bagi mereka Kemudian para bangsa Israel Atau suku-suku orang Israel yang tinggal di Tanah Kenaan Mengutus seorang pemimpin mereka Yang bernama Imam Phineas Imam ini Pembawaannya juga sangat tenang Dan juga bijaksana Dalam menyikapi permasalahan tersebut Yaitu dia tidak langsung mengandalkan emosinya Seperti teman-temannya atau suku-suku yang ada di Tanah Kenaan itu Melainkan dia dengan bijaksana menanggapi hal tersebut Dia terlebih dahulu menanyakan Apa yang sebenarnya terjadi Pada ketiga suku yang ada di Sumai Yordan tersebut Dan di saat Imam Phineas menanyakan Ketiga suku tersebut menjelaskan Bahwa ternyata mereka membangun mesbah itu Bukan untuk berpaling dari Allah Seperti yang terjadi Memang pada saat itu Banyak orang yang ingin berpaling dari Allah Dengan menyembah-nyembah berhala Namun ketiga suku ini tidak ingin berpaling dari Allah Melainkan tujuan mereka adalah Untuk menunjukkan kepada keturunan-keturunan mereka Bahwa mereka juga walaupun terpisah Dari suku-suku yang lain Tetapi mereka tetap juga menyembah Yang namanya Allah itu sendiri Dari teks ini Saudara-saudara yang terkasih Apa pesan yang ingin Disampaikan kepada kita Di rendungan pagi ini Yaitu Kisah ini Sangat sering terjadi Di dalam kehidupan kita sehari-hari Bukankah sering diantara kita Terjadi salah paham Bahkan juga sering terjadi perselisian Dikarenakan Kita tidak tahu betul cerita sebenarnya Dan juga Terkadang kita terlalu terburu-buru Untuk menyimpulkan Belajarlah kita Amanginah Saudara-saudara yang terkasih Dari imam binas ini Yang dimana Dia tidak gegabah dalam menilai Dan menanggapi sebuah permasalahan Dari satu pihak saja Melainkan dia dengan bijak menanggapi itu Dia langsung menanyakan Apa yang sebenarnya terjadi Dan setelah dia mengetahui itu Kemudian dia menyimpulkannya Dan dari situ Amanginah Saudara-saudara yang terkasih Seandainya ada banyak Orang Yang sama seperti imam binas ini Kemungkinan perselisian Tidak akan terjadi Dan juga Kita paham betul Apa yang sebenarnya Apa fakta yang sebenarnya Kita tidak mungkin akan membuat Suatu Isu-isu Hoks Yang menyebabkan perpecahan Oleh sebab itu Saudara-saudara yang terkasih Marilah kita tiru Sikap kebijaksanaan Sang imam binas ini Yaitu Dia tidak langsung mudah menilai Sesuatu Dia tidak mudah untuk Mengambil kesimpulan Sebelum mengetahui Fakta Yang sebenarnya Demikian Perenungan hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Nangga lumbang, nangpe, hawa, hawa, parmalasi, molusoki. Nangga lumbang, nangme, hawa, buludang, tuludang, akwa, durudang, tuludulan. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.